Desainnya dianggap aneh, pilih Hyundai Staria 2022 atau mending Hyundai H1. Hyundai Staria 2022 telah resmi diluncurkan secara global. Hasil pengembangan dengan konsep Purpose Build Vehicle, Hyundai Staria ditujukan bagi konsumen keluarga yang butuh kendaraan mewah atau dari kalangan korporat yang perlu akan kendaraan bisnis premium. Sebenarnya di segmen serupa juga pernah dimiliki Hyundai melalui H1. Hyundai H1 ada yang datang sebagai kendaraan korporat melalui Star X Mover, bahkan ada yang varian mewah yakni Hyundai H1 Royal. Lalu apakah Hyundai Staria 2022 masih layak ditunggu kehadirannya? Atau sebenarnya Hyundai H1 juga sudah cukup mewakili kebutuhan ini? Desain Hyundai Staria 2022 dianggap tidak menarik. Walaupun hadir sebagai model yang benar-benar baru, tetapi ternyata tidak selamanya semua orang suka. Ini pula yang terjadi pada Hyundai Staria. Baru-baru ini pihak Kurumanus melakukan survei terhadap sejumlah pengguna mobil di Jepang. Mereka ditanyakan bagaimana pendapatnya mengenai desain dari mobil tersebut. Adapun hasilnya ternyata cukup mengejutkan. Responden yang menilai penampilan Staria cukup cantik sebesar 15,4 persen. Sementara yang menilai mobil ini cukup biasa saja sebesar 26,9 persen. Lalu yang mengatakan mobil ini tak cukup indah sebesar 23,1 persen. Dan yang merasa jika desain Staria sama sekali tidak keren sebesar 34,6 persen. Kemudian saat survei dilakukan hanya dengan jawaban suka atau tidak suka, ternyata hasilnya 42,3 persen menyatakan suka, dan 57,7 persen responden mengaku tidak suka. Hyundai Staria terlihat futuristik dan premium. Hari hasil survei para pemilik mobil di Jepang itu terungkap jika mereka mengapresiasi penampilan Staria. MPV Hyundai ini terlihat sangat futuristik tidak seperti mobil keluarga yang lainnya serta memiliki image premium. Sementara yang tidak menyukai desain Staria menilai garis-garis desain di mobil tersebut terlalu memaksakan dan tidak dapat ditoleransi. Penampilannya sangat jelek, aneh, dan dianggap tidak menarik. Hyundai sendiri pernah menjelaskan jika desain Staria terinspirasi dari Cakrawala saat matahari terbit yang dilihat dari pesawat luar angkasa. Bagian depannya menggunakan lampu yang membentang horizontal dari sisi kiri ke kanan. Kemudian grillnya didesain juga berupa pola iluminasi yang dinamis. Sementara pada bagian belakang, Hyundai membentuknya dengan desain simple. dikombinasikan lampu parametrik diesel. Hyundai H1 Royal juga tak kalah mewah. Kalau bicara kemewahan pada Hyundai Staria 2022, sebenarnya pabrikan Korea Selatan Corsel itu juga punya big MPV mewah yang satai sudah diedarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di Indonesia, model tersebut dinamakan Hyundai H1 tipe Royal. Ini adalah varian termewah dari H1 yang berkonfigurasi tujuh tempat duduk. Lampu depannya sudah pakai proyektor LED lamp, kemudian di bumper juga ada fog lamp dan LED Daytime Running Light DRL. Kedua pintu penumpang pakai mekanisme geser otomatis. Sementara di belakang lampunya sudah pakai LED dan di bumper ada ornamen chrome. Kesan mewah pada Hyundai H1 Royal juga ada di sisi kabin. Seluruh jognya dibalut material kulit. Jog baris kedua sudah model Captain Seed dengan tambahan sandaran kaki. Sementara untuk jog baris ketiga, di bagian tengahnya disediakan armrest. Ruang kabin belakang ini juak ditambahkan ambient light dan juga roof mounted monitor. Mesin Hyundai Staria 2022 lebih bertenaga dari Hyundai H1 Royal. Untuk pilihan mesinnya, ternyata Hyundai masih tetap setia menghadirkan dua opsi, yakni mesin bensin dan diesel. Di Staria, hadir dengan mesin bensin 3.5 LMPI Smartstream G6DII bertenaga 272 PS dengan torsi 331 Nm yang dikombinasikan transmisi otomatis 8 percepatan. Sementara mesin dieselnya berkapasitas 2.2 L dengan variable geometri turbo VGT. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga 177 PS dengan tersi 431 Nm. Pada H1, Hyundai pun menyediakan dua pilihan mesin, yakni mesin bensin Teta 22.4 LMPI dan mesin diesel 2.5 LCRDI VGT. Mesin bensinnya mampu menghasilkan tenaga 175 PS pada 6000 rpm dengan torsi 227 Nm di 4200 rpm. Untuk mesin dieselnya mampu memproduksi daya puncak 170 PS di 3800 rpm dengan torsi maksimum 329 Nm di 2000 rpm. Kesimpulan, Hyundai Staria 2022 memang dirancang untuk meneruskan kesuksesan Hyundai H1. Karena itulah mobil ini didesain dengan perubahan radikal yang berkonsep futuristik dan mewah. Selain itu tentu ada banyak teknologi serta fitur baru lainnya yang ditingkatkan dari Hyundai H1. Sekarang tinggal menunggu berapa harga Staria yang bakal dipatok Hyundai nantinya. Sebab untuk H1 tipe Royal, saat ini dibanderol antara 578 jutaan hingga 621 jutaan. Jika harga Staria tak terpaut jauh dari itu, tentu akan sangat menggoda. Soal desain, kembali pada selera Anda. Terima kasih telah menonton!